Intro Sahabat Kompas.com Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada selasa 22 Maret 2022 persediaan amunisi dan makanan pasukan Rusia mulai menipis dan hanya tersisa untuk bertahanan. Selain persediaan amunisi dan makanan, pasukan Rusia juga disebut mengalami krisis bahan bakar. Namun, permasalahan bahan bakar tersebut mereka selesaikan dengan menggunakan truk tangki. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, penggunaan truk tangki yang rentan oleh Rusia dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka membangun jaringan pipa untuk mengirimkan bahan bakar. Beberapa ahli sebelumnya telah memperingatkan bahwa Rusia akan menghadapi masalah jumlah pasukan dan kerugian peralatan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Ukraina juga menyampaikan hal lain terkait situasi perang. Ukraina mengklaim pada selasa 22 Maret 2022 bahwa angkatan udara mereka telah menyerang sembilan target udara Rusia. Selain itu, pasukan Ukraina diklaim dapat mempertahankan serangan dan menghancurkan kendaraan tempur Rusia. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!